Hai guys, welcome back to my youtube channel So hari ini aku bakal bikin makeup doin yang kayak bener-bener sedetail itu Untuk kalian yang baru pemula belajar mau makeup kayak korean look model doin ini bakal pasti ngebantu banget Aku udah bare face, ini aku udah cuci muka juga Tinggal dipakaian moisturizer aja Cuma disini aku ada beberapa produk yang gak aku pake Buat di daily gitu Aku bakal pake salah satu foundationnya Emang kurang aku rekomendasiin kalo buat di outdoor Cuma nanti aku bakal rekomendasiin juga yang lain So disini aku juga udah pake lip serum dari Baron Bliss Jadi buat kalian yang mau makeup kayak doin gitu Lebih baik disaranin buat pake lip balm atau lip serum dulu kayak gini Supaya nanti hasil makeupnya jadi lebih bagus Kayak hasil makeup di bibirnya tuh lebih flowers gitu Lebih bagus kayak lebih plumpy gitu keliatannya Disini juga aku udah pake soft lens duluan Karena emang mata aku kan minus Jadi kalo misalkan denden gak liat dengan detail tuh aneh banget Dan nanti aku juga bakal lebih sering nunduk Karena bakal ada kaca di bawah aku So let's go Pertama-tama itu wajib banget yang namanya skin prep dulu Yaitu kalian gunain moisturizer aja juga gak apa-apa Apalagi makeupnya ini kan korean look Jadi harus yang kayak flawless Dan ini diwajibin untuk kalian mau makeup apapun Mau makeup wisuda atau apapun Supaya nanti makeupnya lebih nempel dan juga Lebih smooth gitu ya Terus untuk korektornya disini aku pake eyeshadow yang warnanya orange peach gini Supaya nutupin bagian bawah mataku yang hitam dan juga bagian bekas jerawat Daripada beli mendingan kalian cobain hacks kayak gini aja Lebih mudah dan juga lebih gampang sih Dan hasilnya juga menurut aku udah lumayan banget Terus disini aku pake beauty blender yang kayak mango gini Dan ini emang udah andalan banget mua-mua Karena ini emang bagus banget sih Dan concealer disini aku pake marina yang nomor 02 medium Sebenernya marina tuh shadenya gak ada yang terang banget gitu loh guys Ini tuh lebih kayak ke kuning langsat gitu Tapi masih bagus di kulit aku Jadi buat kalian yang kulitnya kayak So matang tuh kuning langsat Bisa cobain shade ini Terus tinggal di tap-tap aja Pake beauty blendernya tuh Jangan diseret ya guys Takutnya nanti malah jadi kayak cakey gitu Jadi mendingan di tap-tap aja kayak gini Semuanya teratain walaupun belentang-bentang juga gak apa-apa ya Karena nanti kita bakal Timpa dengan foundation Nah kalian bisa tap-tap kayak gini Nah next langsung aku mau pake foundation liquidnya dari Pixi Ini tuh yang serum gitu Cuman aku lupain ini shadenya apa Dan ini tuh udah kayak ilang gitu tulisan shadenya Disini aku pake brush Karena kenapa? Supaya hasilnya nanti lebih smooth Terus juga lebih kayak Gimana ya? Lebih glass skin gitu loh Lebih keliatan tipis gitu Karena Kalo makeup core-nya tuh gak bisa yang keliatan bener-bener banyak banget gitu foundationnya Nah untuk sponsnya ini aku bakal kasihin setting spray dulu Supaya gampang di tap-tapnya Karena Pixi ini tuh gampang banget kering guys Kayak cepet banget ngeresep gitu di kulit Makanya harus Puffnya tuh harus dikasihin setting spray Tinggal di tap-tap aja Kayak gini pokoknya jangan diseret ya guys Di tap-tapnya pun kayak ngambang aja Nah untuk pomade-nya disini aku tuh pake dari Madame G Terus aku gunain eyebrow soap ini Supaya alis aku tuh Bulu-bulunya lebih keangkat gitu Karena Alis aku kan tipikal yang kayak turun gitu ya Bulu-bulunya Terus aku lumayan gondrong juga Jadi wajib banget buat pake ini Kalian kalo emang alisnya gak begitu tebal Gak perlu kau pake ini Terus ini ditimpa lagi pake bedak Supaya lebih gampang nanti dibentuknya Nah Aku untuk ngelukisnya ini Kayak ngebuat alisnya ini Pake pomade Madame G Aku pakenya brushnya yang modelan kayak gini Yang kayak runcing kayak gini Karena supaya lebih mempermudah gambar alisnya Dari Madame G sebenernya udah dikasih Cuman kecil gitu loh guys Jadi susah banget Makanya kenapa aku pake brush sendiri Dan kayak gini tuh jadi lebih gampang Alisnya tuh ngeikutin aja model kalian Tapi kalo kalian mau yang kayak alokor ya-okor ya gitu Alisnya juga boleh banget Tapi disini Aku ngeikutin model alis aku yang kayak biasa aja Supaya gampang Terus diisinya tuh dari bagian paling belakang dulu Baru ke depan Jadi yang di depan tuh cuman sisa-sisa dari pomade-nya aja Lakuin juga sama di sebelah kirinya Kalo misalkan kiri dan kanan gak sama pun gak apa-apa guys Nanti kan bisa diconcealerin Jadinya gak usah takut salah kalo ngalis tuh Pokoknya kalo makeup tuh Jangan takut buat nyoba Pokoknya coba-coba aja Karena gak ada yang tau di kulit atau di muka kalian tuh looknya bakal kayak gimana Terus lanjut di brush aja kayak gini Dari arah paling luar dulu Terus ke belakang Supaya ada kayak gradasi gitu Nah disini aku pakein concealer yang tadi Marina Ini aku giniin supaya Sejajar gitu loh Gak yang beda jauh gitu Terus diconcealerin kayak gini Pelan-pelan aja gak apa-apa Yang penting ngerapin itu Supaya alisnya tuh nanti hasilnya jadi kayak lebih tegas gitu loh Diconcealerin dan gak berantakan Apalagi aku kan banyak bulu-bulu yang berantakan gitu kan Nah itu diconcealerin fungsinya untuk itu Tapi kalo kalian Mau ngeskip pun gak apa-apa ya Buat yang bulu Alis yang gak gondrong Dan emang alis tuh Paling lama Aku biasanya kalo makeupin orang pun Alis tuh paling lama bisa sampe 15 menit 20 menitan Karena Harus disesuaiin sama bentuk muka Kita masing-masing gitu loh Karena kadang Ada aja yang gak cocok gitu di muka kalian Bentuk alisnya Jadi Usahain Cari yang bentuk alisnya cocok di muka kalian Biar gak keliatan aneh Disini aku list powdernya pake produk Lamella Dan ini tuh bagus banget Dia tuh kayak bisa nahan minyak gitu loh Ini aku taruh di bawah mata Dan juga di smile-in Supaya Gak crack Jadi kalo kalian mau pergi-pergi keluar Wajib banget kayak gini ya Supaya nanti gak crack Nah kalo misalkan tadi kayak aku tuh Kaget ternyata di brushnya tuh Ada bekas tadi yang Bekas korektor gitu Gak apa-apa guys Pokoknya kalo makeup tuh jangan takut Awalnya aku tuh pake yang warnanya cream gitu Terus lanjut ke Yang orange peach gini Supaya Ada Ada Dimensinya gitu loh di kelopak matanya Terus disini dipakein yang warnanya Lebih merah Terus dipakenya tuh di bagian ujung mata doang Sampai ke bawah Karena nanti di bagian tengahnya bakal diisi juga Nah di bawahnya kayak gini Terus di brush aja bekas-bekas bedak tadi Gak apa-apa aku guys Nah kayak gitu Kenapa aku taro bedaknya tuh di bawah mata juga Karena di bawah mata tuh suka banget crack kan Jadi Itu tuh bakal ngebantu supaya gak nge-crack Nah ini yang lebih merah lagi Aku taro di Kayak bener-bener di ujung banget Deket Bulu mata Tapi kalo Ini sebenernya kebanyakan Tapi gak apa-apa kok Karena Bisa di blend-blend kayak gitu Dan disini aku bakal bikin Kayak Seperapat lingkaran gitu ya Pokoknya kalian ikutin aja Kayak gini Dari Yang awalnya tuh yang di depan itu Bikin setebal mungkin Terus ke Arah belakangnya itu Semakin tipis Jadi buat gradasi Nah terus lanjut Aku bikin eye geosal Disini pake Eyeshadow Warna Kayak choco brown gitu Dan disini aku pake brushnya Yang tadi bekas alis Karena brush ini tuh Bener-bener bagus banget Buat bikin Egeosal Terus ditaro juga tuh Buat Kayak Dimensi matanya Supaya lebih bagus Nanti bentuk Egeosalnya Kayak gini Kalian bisa ngikutin aja ya guys Terus ini aku pake Glitter liquidnya juga Dari Lamella Kalo gak salah Ini produk Cina Emang bagus-bagus banget ya Produk Cina tuh Gak tau kenapa Aku Pake cuman di Sebunderan gitu doang Terus lanjut pake Elenor Disini aku Rekomendasiin ke kalian Itu Elenor Speedo kayak gini Karena bakal lebih Mudahin kalian Buat ngegambar Apalagi buat pemula Nah disini aku bikin Yang emang versionnya Yang gede gitu Karena aku mengikutin Model makeup Ulzang atau Si Ininya tuh yang Elenor Emang besar Makanya kenapa Aku bikin yang besar Sebenernya Kalian bilang Elenor kayak gini aja Tuh udah cukup Terus Next disini aku langsung Ngeratain Pake loose powdernya Yang tadi Yang produknya Lamella Nah disini Lem bulu matanya Kalian pake dulu Di bulu mata Palsunya Habis itu Kalian jepit dulu nih Bulu matanya Terus kalian kasih lem Di atas Elenor yang tadi Udah kalian buat Habis itu Sambil nunggu Kering Biasanya Aku tuh Makeupin yang lain dulu Karena gak boleh Ini masih basah kayak gini Langsung ditempel Karena nanti Gak bakal begitu Nempel loh Disini aku bakal Pake blush dulu Disitu aku pake Eyeshadow Yang warnanya merah gitu Nah kalian bisa lihat sendiri Ini kemerahan Tapi gak apa-apa Jadi tinggal ditambahin Bekas-bekas Concealer atau foundation Aja di tap-tap Ini pemasangan Bulu mata kayak gini ya guys Gampang banget tuh Ini tuh Lem yang ngerakat banget Aku bener-bener Gak rekomendasiin banget Lem bulu mata dari Jasmis ini Kalo udah ditempel kayak gini Tuh kalian tinggal Diangkat-angkat aja Ke atas kayak gini Tapi emang ini Bulu matanya rada Kayak kotor gitu Karena Aku nyimpen bulu mata ini Cukup lama dari lebaran guys Jadi gak pernah kepake Kotor gitu Terus ini tinggal di Kayak Di Rapit-rapitin Rapet-rapetin gitu Sebenernya Dirapet-rapetin Harusnya pake alat Cuman daripada kalian Nanti mikir harus beli lagi Jadi Pake tangan aja juga Gak apa-apa kok Terus disini Elenernya aku Tambahin lagi Supaya gak Aneh ya Bentuknya Tinggal dirapihin aja Pokoknya Kalo kalian liat Ada garis eyeliner Yang kurang rapi Pokoknya rapihin aja Sesuaiin Kayak gini Hasilnya Nah disini lanjut Aku langsung Mau ngeconcealerin Bawah mata aku Yang di tempat Egyosal tadi Kalian bisa liat sendiri Udah keliatan kan Egyosalnya Terus ditambahin Glitter Di tempat tadi Concealer Kalian bisa kasih concealer Ataupun loose powder Eh sorry Tway cake Ataupun Kayak eyeshadow Gitu Yang warnanya Kayak warna bedak Gitu lah Terus disini aku lanjut Bikin kayak Bulu mata palsu Gitu Di bawah mata Ini bikinnya Sedikit aja Karena nanti Bawah matanya tuh Bakal dikasihin maskara Juga Jadi Gak perlu bikin Yang panjang-panjang Mangeet gitu Dan ini emang Susah banget Jujur bikin Bulu mata bawah Tuh cuman Percaya diri aja Pasti kalian bisa Aku disini Pakai maskara Dari Maybelline Yang last leave Terus next Ini aku malah Nyoba-nyoba Mau bikin Kayak ujung eyelinernya Kayak Kayak gini Cuman Yaudah lah ya Gak apa-apa Karena aku juga Kalau makeup selusuh Kalau coba-coba Kayak gini Kalian pun boleh Tapi aku gak saranin Kalian buat bikin Kayak gini Karena ini jadi Kelihatan tua So Cukup Pakai eyeliner yang Bentukan tadi aja Yang dari awal Aku udah kasih tau ya Disini aku langsung Nge-contour hidung Pakai Eyeshadow yang Choco Brown juga Terus Brushnya masih sama Pakai yang bekas Tadi Bikin alis Aku biasanya tuh Nge-contour tuh Cuman kayak gini doang Kenapa? Supaya Bentukannya tuh Gak yang Melempang Gitu loh Jelek Kayak gini Terus di Brushnya tuh Kara luar gitu Udah deh Kalau bisa liat kan Itu bedanya Nah sebelum pake lipstick Aku biasanya nge-concealerin Bibir aku Cuman kalo misalkan Pake tangan kayak tadi tuh Hasilnya bakalan aneh Jadi makanya Kenapa pake Pava aja Terus ini aku pake lip creamnya Dari OMG Buat yang base-nya Ini bagus banget guys Yang varian latin Ini bener-bener Aku rekomend banget Buat ombre Terus Bagian dalamnya Pake lip creamnya Baron Bliss yang 04 Ini tuh yang kayak Warna merah Coral gitu loh Yang aku sempet bilang Kalo aku gak suka warna ini Ternyata ini kepake juga Buat ombre Terus Karena disini Aku gak punya lipstick yang merah Pereng kayak gini Aku pake Biasanya pake eyeshadow kayak gini Gapapa Kalo aku selama ini Dipake Buat di mulut Gapapa Nah kayak gini Dipakein aja Pokoknya di bagian Dalem-dalem gitu Nah nanti di dalamnya lagi Lebih ke dalamnya lagi Aku bakal kasihin Kayak yang warnanya tuh Merah mau ke ungu gitu Nah di bagian sini tuh Merah mau ke ungu gitu Jadi bener-bener ada Tiga dimensi gitu ya Gradasinya Jadi hasilnya bakal jadi Lebih cantik Terus disini Lip glossnya aku ganti Pake Pure pau-pau Lip balm gitu Karena ini lebih bagus Dan jadi kayak Lebih sehat gitu Kelihatan bibirnya Dan gak bikin Kering juga Karena kalo pake lip gloss pun Masih suka kayak kering gitu loh Tapi kalo pake kayak gini Malah hasilnya jadi lebih bagus Untuk set semuanya disini Aku pake Tui cake-nya Lux crime Terus high glitternya disini Aku pake hojo Taruh di bagian Ujung tulang hidung aja Terus di Belek artis ya Belek artis Terus juga di tulang pipi Kalo bisa liat sendiri Bagus banget High glitter ini Highly recommend Untuk kalian ya Liat Aduh cantik banget Terus ditaruh juga Di bagian zidat Supaya lebih kayak Keliatan glowing gitu Dan ditaruh di bawah dagu juga Sama terakhir Di ujung Ceping hidung ya Terakhir tinggal Set aja pake setting spray Udah deh This final look Do you wanna know? Well I think 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 Terima kasih.